Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Komtuk Official Pada video kali ini kita akan membahas tentang ini 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 jangan dibanting Ini juga jangan dibanting ya Karena bahannya dari plastik gitu ya Oke Ini keempat alat ini adalah untuk membersihkan Panci wajan seperti itu ya Baik di bagian belakangnya ataupun di bagian permukaannya Dari panci atau wajan seperti itu Seperti gosong Atau akibat panas seperti itu ya Oke Kita akan membuktikannya Mencobanya apakah recommended Atau efektif atau enggak ya teman-teman ya Oke Sekarang kita buka yang untuk kardusnya terlebih dahulu ya teman-teman ya Nah Oke Nah 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 Pasnya kosong kan ya Oke sekarang kita lempar saja Lempar 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 saja Oke Nah Ini dalam satu setnya ini ya Ini dapet plastiknya Lempar Nah Nah Ini Untuk sikat juga ya Sama dengan ini ya Sama dengan yang ini ya Tapi teksturnya Kalau ini lembut ya Lembut gitu ya Lembut Tapi kalau sedangkan yang ini kaku banget ya Kaku banget ya Kayak mirip-mirip hampir kawat nih Tapi ini adalah plastik loh ya Ketebalannya seperti kawat nih Kaku nya tuh Nah Kalau yang ini Oke Kemudian Ini Dalam paketannya disini bisa dilepas pasang ya Bisa dilepas pasang Cukup ditarik ke atas ini ya Kuncinya cukup ditarik ke atas Tarik ke atas ini Kemudian dorong seperti ini Nah Bisa diganti Menggunakan ini ya Kemudian tinggal masukkan seperti ini saja Ceklak sudah ya Nah Dan ini Bahannya sama ya Dengan Dengan yang ini ya Ini juga ini Tiga ini Ini ya Ini Spon ajaib Atau magic spon Seperti itu ya Spon ajaib ya dengan teknologi nano ya Lapisan-lapisan seperti ini Teknologi nano ya Katanya Tapi kita akan membuktikannya Nah ini Nah Teknologi nano katanya Seperti itu Kita akan membuktikannya langsung Jadi kita akan bandingkan ya Kita akan bandingkan Dengan yang ini ya Oke Kita buka Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Like Comment Dan juga Share ya teman-teman ya Kalau untuk perbandingannya ya Dengan magic spon Atau spon ajaib dengan Apa Dengan lapisan nano Seperti ini Dengan yang bawaan dari ini ya Dengan bawaan yang dari ini 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 ya Yang putih ini ya Kalau yang ini Memang apa ya Kekasarannya Lembut ya Kayak karpet gitu loh Yang putih ini Ya Yang abu-abu ini Nah Tapi sedangkan yang ini Kayak Apa ya Kayak seperti amplas gitu ya Amplas Dan ini juga amplas Yang paling kasar gitu Kayak gini Kurutannya Halus Agak Halusan Apa Apa agak kasar ya Yang ini Kasar gitu loh Nah Kalau dipencet-pencet Seperti ini ya Disini Agak padat ya Kalau ini agak padat ya Padat lah gitu ya Tapi disini Masih Empuk ya Kalau yang ini Empuk banget ya Empuk banget Yang ini agak empuk Yang ini padat Nah Padat ya Oke Kita akan mencobanya Yang ini Biasanya untuk digunakan Di bagian bokong Biasanya untuk di bagian Apa ya Bagian bawah Wajan atau panci Kemudian yang pada bagian ini Ini Untuk di bagian permukaan atas Yang gosong Oke Sekarang kita akan Mencobanya Dan ini adalah Korbannya Kelinci percobaan Dibikin kosong Seperti ini ya Akhirnya dimarahin oleh Istri ya Buat apa Digosong-gosongin Eman itu wajan Kena deh Tapi gak apa-apa Kita akan membuktikannya Seperti itu Oke Sekarang kita siapkan aja dulu ya Nah Sekarang Kita isi dulu ya Yang bagian ini ya Cukup dibuka seperti ini Nah dibuka seperti ini Nah ketika dipencet nih Keluar Keluar dari sini Ketika sudah terpasang Dengan kakinya ya Nah sekarang kita Pas juga isi yang ini ya Nah ini cukup diputar saja ya Cukup diputar saja Jadi kita harus bersihkan ini Masak sayur Apa ya Sayur-sayuran telur Sayur bening Kemudian dihangatin Digosongin gitu Kena marah deh Oke Kita bersihkan dulu Sampai gosong begini nih Jadi setelah disendrok Begini masih Masih apa ya Masih lengket-lengket Begini ya Tuh Masih lengket-lengket Begini Oke Kita akan separuh-separuh Coba aja ya Kita separuh sebagian ini Yang satu bagian kanan Yang ini bagian kiri gitu ya Jadi ketika memakainya Ini dipencet Maka kalau dipencet ini Maka akan keluar nih Itu netes ya Nah Oke sekarang kita coba Oke gosong-gosong Baik Dan hasilnya Nah hasilnya ini ya Yang sini memang sudah bersih ya Kesat memang ya Memang kesat Tapi masih nempel ini Yang bagian Hangus hitam-hitamnya ini ya Nah Tapi kalau untuk yang pinggiran tipisnya Sudah hilang Nah Kita akan coba yang bagian sini ya Menggunakan yang Ini ya Oke Jadi busanya hitam ya Jadi Lebih bagus yang Eh Lebih bagus yang ini Daripada yang ini ya Karena ini lebih kaku Untuk sikatnya Oke sepertinya teman-teman Kira-kira Kalau untuk kesatnya Kesat ya Teman-teman ya Nah Jadi butuh tenaga Lebih banyak lagi Untuk Makin bersih Sama aja sih Kalau dibandingkan dengan yang kawat Seperti ini ya Kawat ya Seperti ini ya Kita akan coba pakai yang kawat Gini ya Kita coba yang pakai yang kawat Oke Kita bosokkan Ini ya Apakah bisa semakin lebih bersih Dari Yang itu ya Yang sikat itu ya Nah Oke Kita coba Ternyata Ternyata Kalau disikat pakai kawat Lebih efektif Sikat kawat Oke Gosok lagi Tuh Busanya Kalau pakai yang kawat ya Yang biasa dipakai Di rumah tangga ya Oke Lebih efektif Yang Sikat kawat Seperti ini ya Pada umumnya ya Oke Itu aja Teman-teman ya Tuh Bersih langsung kan Tapi kalau ini kan Bisa diulang-ulangi lagi gitu Diulang-ulangi lagi Akan bersih Kinclong lagi Oke Oke Untuk Pada bagian yang ini Kita lanjut pada Part yang kedua ya Untuk videonya ya Untuk membersihkan yang Bokong ini ya Yang bagian Belakangnya ya Dari Apa Dari Wajan ini ya Apakah Ini Akan dikalahkan oleh Kawat ini Oke Kita tunggu Part 2 nya Baik